Timnas Indonesia gagal tampil sebagai juara Tsunami Cup 2017 setelah dikalahkan Kyrgyzstan dengan skor 0-1 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu Sore. Timnas Indonesia bertemu Timnas Kyrgyzstan dalam laga terakhir turnamen Tsunami Cup 2017 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu Sore. Evan Dimas dan kawan-kawan langsung menggembur pertahanan Kyrgyzstan sejak awal pertandingan, namun lagi-lagi penyelesaian buruk menjadi masalah utama. Tim tamu yang unggul selisih gol dalam kelas men sementara bangkit dan memberikan perlawanan. Pertahanan tim Garuda pun runtuh di menit 21. Sepakan Bek Salev Askarbek tak mampu digagalkan Andri Tani Ardiyasa. Tertinggal 0-1, tim Mahsuan Luismia meningkatkan tempoh serangan. Beberapa peluang terbaik mampu diciptakan, namun tampaknya kebutuhan masingan berpihak kepada tim tuan rumah. Tak hanya itu dua pemain bertipe menyerang, yaitu Egy Maulana Fikri dan Yabe Sroni baru dimainkan di lima menit jelang laga berakhir. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Kyrgyzstan menjadi jawara Tsunami Cup dengan berada di puncak kelas men dengan perolehan 9 poin. Sementara pertandingan tim Nas Mongolia melawan Brunei Darussalam disepakati untuk ditiadakan karena buruknya kondisi lapangan. Pertandingan tim Nas Mongolia melawan Brunei Darussalam tidak akan memengaruhi hasil. Setelahnya Kyrgyzstan tampil sebagai juara. Ibnu Hajar, Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!